Terima kasih. Masa? Iya. Bu Sarah itu kayaknya lagi marah sama Pak Farhan. Bagaimana lihat? Dari kemarin tadi udah ngeliat. Kemarin juga gitu. Bukannya udah gak enak. Apalagi tadi. Ibu itu udah marah-marah terus. Mau Bapak. Jangan-jangan gara-gara Bapak mau minta kawin lagi. Kamu kok tahu? Kali. Gelagat-gelagatnya gitu. Pak Farhan main lagi sama wanita lain. Minta dikawinin. Punya istri dua gak dijinin sama ibu. Pasti gari-gari. Bukan ibunya yang ingin kawin. Ibu pengen kawin lagi? Iya. Mana ada yang mau lagi sama ibu kayak gitu. Satu bilang. Bukan masih seksi, cantik. Ya iya tapi Pak Farhan ada kemungkinan gitu loh. Ya mungkin Pak Farhan dulu. Baru ibu. Apa dua-duanya minta kawin sendiri-sendiri? Tinggal satu rumah disini. Wah itu pasti jadi masalah itu. Eh nanti kalau Bapak ribut sama ibu. Kamu ikut siapa? Kamu ikut aku aja. Hah? Moh ngapain ikut Bipa RT lagi? Ya aku ikut Pak Farhan. Kamu ikut Pak Farhan? Iya. Terus aku ikut siapa? Ya sampai enang punya rumah sendiri. Kamu pengen ikut-ikut kesini. Gak gini aja. Bukan. Oke kamu sekarang nanti ikut Pak Farhan. Iya. Aku ikut kamu aja. Sama aja. Pasti mesti. Tapi gara-gara itu ya. Kasian ya. Pasti. Nama cablah keluarga nih. Gara-gara cuma sepele. Ya iya. Jadinya berantem. Ibu minta apa sih mestinya? Ya gak tau kalau mau minta kawin lagi kan berarti Pak. Farhan yang gak ngijimin. Farhan minta kawin lagi. Masalahnya. Aduh kasian dong Hani. Ini kan berat banget. Soke-soke. Mendingan minta tolong si ini aja Partono. Mana ada Partono Samsuri? Pagi-pagi warisan. Gak usah Partono aja. Partono. Sini. Bantuin. Bapak curunin itu. Sini dong. Lucu-lucu banget barang lama kita ya. Ternyata. Tapi itu ide bagus. Untuk bersatuin semuanya. Ya. Mari baru. Ya ntar yang penting barang lama. Berusin dulu. Kamu nanti takutnya kalau ini kamu angkut-angkut kamu sakit pinggang Hani. Kenapa sih kamu angkut-angkut sakit pinggang? Iya persisian. Kamu gak bisa maksimal kerja dan lain-lain. Partono. Itu baik-baik aja Pak. Partono. Sang. Iya ya. Eh parah ngacong-ngacong. Itu dusnya. Dusnya. Dus apa? Ada dus depan kamar. Tonton bawah itu dusnya gede banget. Iya ya ya. Kasih yang nanti masalah suami. Eh Pak RT ya gimana Pak RT ya? Ibu maaf Bu. Eh saya mau ngomong sama Bapak sebentar. Pak. Eh masalah ini. Uang iuran itu Pak. Pak. Kadus yang gede itu Pak. Iya. Gede. Iya. Angkat sendiri Pak. Hei. Mana sih kamu? Ayang kat. Ya kenapa iuran Pak? Maksudnya uang iuran itu dibayar kwitansinya dikasih tiap hari aja Pak. Saya ngantar kwitansi kini tiap hari. Bayarnya tiap bulan gak apa-apa. Yang penting saya datang ke sini gitu Pak. Nah itu bisa-bisanya Pak RT tuh Pak. Biar apa ya? Sama ngontrol rumahnya Bapak gitu loh. Nah. Ya udahlah pokoknya kita bayar. Biar gudahin Josephin itu Pak. Trik itu trik. Oh Pak RT ini ada-ada aja. Trik ayo Pak ini. Nah kewajiban saya, kewajiban kami ini hanya bayar bulan. Gak usah tiap hari. Nanti kumisnya rontok loh kalau tiap hari ke sini. Enggak panas, enggak hari. Iya ntar poninya nengangkan. Iya istirahat di rumah aja Pak RT. Ini gak boleh Bu. Bukan gak boleh. Gak usah, gak usah. Pak Jumangasih. Iya. Bu. Makasih ya Pak RT. Makasih. Pertono. Iya Bu. Eh bukan. Itu samsuri. Lama-lama sih segitu doang. Ngangkut gitu aja orang. Tau lemah ya. Ini kayak begini nih kan dus kayak dus kuaci aja gak bisa kamu angkat kayak gini. Gak banget Bu. Oh. Isinya juga ringan-ringan semua. Tuh liat coba-coba. Kamu tadi sortirin barang-barangku yang udah gak kepake juga sayangnya. Iya semua. Kamu liat coba. Kamu pilih aja. Kamu pilih aja mana yang kamu. Kamu pilih ini. Enggak itu bukan barang. Kamu kayaknya kotor. Bersin dulu ya. Abunya banyak Pak. Iya memang. Kamu pilih. Mungkin nanti kamu ada yang gak setuju. Boleh nanti gak jadi dijual gak apa-apa. Yang kamu gak setuju. Kamu liat dulu. Ini. Barang apa sih Bu. Banyak. Barang-barang. Ini. Ini kayak waktu aku zaman dulu nih. Sempet bergaya kayak Elton John gitu. Kamu ini gak mau dijual. Eldorado. Jangan deh daripada kamu nyanyi Eldorado. Ini jual. Kamu pilih aja. Yang gak mau dijual gak apa-apa. Nanti boleh kita bicarain lagi. Pak. Nah ini jangan dijual nih. Ini dijual. Ini baju pertama karena aku. Udah jelek. Udah jelek. Ini baju pertama karena aku main golf. Dulu belajar golf. Udah jelek kan nih. Jual aja ini jual. Nah ini gue gak kasih Pak. Dijual-jualin gitu Pak. Ya barang-barang bekas tuh namanya dijual. Namanya garasel. Ya. Nah nanti barang-barang lama gak kepake tuh kumpulin duitnya. Ya untuk beli lemari. Ini untuk beli lemari. Kumpulin duitnya dulu deh. Pak. Tuh. Pak. Aku banyak loh Pak. Barang-barang di belakang yang gak kepake punya aku. Wah? Masa? Diikuti nanti ya. Oh iya boleh. 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 Kamu pilih dulu. Kamu pilih dulu. Mana yang gak mau dijual. Nanti bisa kita bicarain. Dibawah ada lagi gak yang gak mau kamu jual. Nah ini. Ini waktu aku bergaya. We are the man in black. Ini gak mau dijual. Jangan. Dijual. Pilih lagi aja. Disortirin lagi. Aku sudah pilih. Ada yang gak kamu setujui. Nanti bisa kita bicarakan. Nah ini nih. Ini gak cuma berfungsi lucu ke rambut. Bentuk alis juga bisa. Ini kamu maunya gak dijual. Iya. Dijual. Oke apa lagi? Aku pengen gak jual kamu jual. Ini kita demokrasi. Kamu pilih. Nanti kita bicarain lagi. Oke dijual atau gak. Ini udah aku sortirin. Apa lagi? Ada lagi gak? Wah dia. Ini gak kumpulin Pak. Hah itu apa? Barang-barang dia. Cek. Barang apa aja? Kenapa? Apa sih? Oh barangnya banyak kenangan dia. Banyak kenangan dia. Apa sih? Pak Gikul. Kinca. Manjak banget sih kamu. Berat Pak. Yaudah nanti. Apa aja barangnya? Nanti barang-barang. Udah cusar. Ada pemotor rumput. Loh. Kamu dapet barang dari mana? Loh. Itu kan barang-barang saya. Iya tapi kan ini udah rusak. Udah gak kepake Bu. Ya bukan barang kamu dong berarti. Iya. Tapi kan ya. Daripada gak kepake lagi. Kan yang biasa pake saya Pak. Nanti dimana kemana ini? Beli lemari. Beli lemari. Tengok pokok. Pada satu go. Beli lemari. Oke 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 oke. Tapi nanti beli yang baru ya Pak. Soalnya udah pada rusak Pak. Yaudah kamu. Nanti kalau ada sisa untuk beli lemari. Apa lagi Hani? Apa lagi? Apa ya? Pak. Nah. Ini baju dijual? Dijual? Iya. Bener? Iya. Harganya berapa? Berapa nih? 300 ribu. Nggak usah. Kok mahal amat? Enggak. Ini kan baju bekas Bu. So. Bekas siapa? Bekas siapa? Bekas bapak. Nah. Kamu bilang bapak murahan? Enggak sih. Ya enggak kan. Bapak kan mahalan. Jadi ini bajunya mahal. 300 ribu. Tapi enggak mahal juga itu oke. Tapi nanti kalau mahal enggak ada yang mau beli loh. Karena siapa? Kamu kan mau beli barusan. Kamu beli ya. Beli aja. Beli-beli. Tapi mahal Bu. Enggak murah. Gimana kalau kita kasih dia kesempatan beli tapi tanpa keluar duit? Iya. Bener. Iya. Dipotong gaji ya. Oke ambil. 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 Gak apa-apa. Tenang aja. Jadi bulan ini kamu dapet baju. Santai. Kita sih. Kita ini keluarga yang. Ini dari tadi ini aku baru ingat. Sebulan cuma dapet kaos. Ini dijual gak nih? Jangan. Dijual gak nih ini? Jangan. Ini tuh boneka yang setiap kali kamu enggak ada. Selalu aku ngelapasin kangennya sama boneka. Ini. Mustuno. Munyujudu. Gitu. Hany. Emang ini boneka siapa? Ini boneka keserangan kamu kan? Bukan. Hah? Ini boneka siapa? Boneka saya pak. Ini dikasih pacar saya. Aduh. Ah. Selesai juga. Capek juga ya pi ngeluarin baju dari lemari. Iya iyalah. Bro kamu sabrek. Emang. Apa aja sih itu waktu beli kamu gak mikir ya? Mikir? Mikirnya apa? Duitnya. Lucu banget sih ini. Ini belum dus dari mami kamu loh? Belum. Makanya banyak banget yang gak kepake bareng. Makanya udah. Biarin dulu. Kita selonjuran dulu sambil liat. Ini film bagus nih. Ini. Rasa lekro. Rasa lekro. Lalu gak nih. Dengan jagoan aku. Rasa lekro. Sampai santai ya? Eh. Eh. Eh kok datang ya? Tauan mesti datang mulu. Ih. Bajunya ini masih baru deh kayaknya. Iya. Udah mau dijual aja. Hmm. Tentang pake ya? Emang itu dijual Tante. Itu baju-baju yang udah gak kepake. Tapi banyak juga barang-barang yang baru. Oh gitu. Ini masih bagus nih. Blendernya. Ih masih bisa dipake kok. Bisa dites. Tante mau beli? Hah? Enggak sih aku cuman liat-liat aja. Oh liat-liat doang. Kita ada gunanya. Emang lagi mau jual-jual barang ya? Iya. Ini kan banyak barang-barang yang gak kepake. Kita kumpul-kumpulin. Namanya Garashell. Iya sih. Gak ada yang mau dijual lagi. Apa? Paling ini. Aduh. Gak cekuran. Buat Om Fabry. Mas Fabry tuh jenggotnya jarang dicekur. Aku sebenernya sukanya yang agak jenggotan gitu. Tapi dia susah tumbuhnya. Jadi aku ngembang aja pake cekuran deh. Itu TV-nya kayaknya udah kuno deh Pak Farhan. Mendingan diganti aja beli yang baru. Kok lah. Masih bagus ya kan? Tau orang suaranya masih bagus. Suara masih bagus. Suara gambarnya juga gak kerasok-kerasok tuh. Iya sih gambar masih tajem. Suara masih bagus. Cuman yang jaman sekarang TV-nya udah touchscreen. Set-set kayak tablet. Udah gitu nontonnya 3D. Layarnya yang segini udah gede-gede. Gede-gede banget. Kayak nonton bioskop di rumah. Mana bisa nonton 3D di rumah? Ada. Nanti aku kasih brosurnya. Ada beberapa pilihan yang ukurannya segini juga ada yang 3D. Hah? Makanya ini udah ketinggalan jaman. Nanti kalau orang ngeliat gimana tetangga. Misalnya aku nih tetangga ngeliatnya kuno gitu kan. Tapi gak dijual aja. Cran juga ya? Nanti juga sekarang juga handphone aja udah mulai yang gede-gede. 42 inch. 32 inch. Yang phone-nya gimana? Gini bisa. Makanya udah modern banget. Mungkin ganti udah kuno. Boleh juga ya? Ada yang barunya tuh? Ada. Dia jual aja ke aku. Pertama lah. Tadi mau jual. Diari-ari berapa? Sejuta lah. Sejuta. Deal? Ah. Tentang. Abis itu beliang banget tapi ya, Vi. Iya dong. Yang katanya bisa swipe, swipe, swipe gitu. Iya keren, Kak. Asik, asik. Aduh ya, kebayang. Jagun aku biang tadi ya, aku niuang. Laser crow ini. Aduh, aku suka banget sama dia. Tapi itu legend banget loh ini ceritanya. Emang. Jadi kayak cerita legendaris yang, apa, negeri. Loh. Kok udah terjual? Masa nonton sih? Orang udah jadi milik aku. Masih aja ditonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.